Hai teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya setelah ulasan balapan di Katalunya, saya akan membahas sedikit mengenai tes di Katalunya. Seperti yang kita tahu, setiap tahun ini akan ada 3 sirkuit di mana para pembalap MotoGP mengadakan tes langsung setelah balapan. Hal ini dimaksudkan agar tim bisa membandingkan langsung dengan hasil balapan yang sudah dilakukan 1 hari sebelumnya. Jadi perbandingannya lebih clear, lebih jelas dari data yang didapatkan di hari sebelumnya, itu di hari minggu. Seperti yang kita tahu bahwa tahun ini persaingan MotoGP benar-benar ketat. Bahkan kadang pembalap yang di sirkuit ini menjadi pemenang, maka di sirkuit selanjutnya itu kadang-kadang bisa keluar dari 3 besar. Jadi ini bisa dikatakan hal-hal kecil, hal-hal detail dari motor tersebut, mempengaruhi performa motor itu begitu besar gitu loh. Makanya tes ini benar-benar sangat dibutuhkan. Tim juga bekerja untuk memiliki settingan yang lebih luas dan juga beragam di setiap minggunya. Karena saat ini motor MotoGP ini benar-benar komplek banget. Jadi dari pengembangan aerodinamik sendiri, terus juga dari ride height device, itu tuh membuat perilaku motor tuh berubah sangat drastis tergantung daripada layout dari sirkuit itu sendiri gitu loh. Jadi memang benar-benar para tim itu memiliki settingan yang beragam dan luas itu akan membantu mereka dalam setiap balapannya. Jadi kalau kita lihat nih di tes katalunya kali ini banyak tim yang membawa new frame untuk dicoba. Bahkan KTM itu membawa 2 new frame di Barcelona ini, di katalunya ini, untuk dites. Selain itu juga para tim mencoba beberapa hal mengenai aerodinamik. Mereka mencari solusi yang tepat, di mana mereka harus menambahkan sayap-sayap untuk membuat motor mendapatkan tekanan dari luar yang seharusnya gitu loh. Yamaha sampai saat ini, seperti yang kita tahu, masih sering menggunakan aluminium swing arm. Di katalunya ini, mereka melakukan pengetesan carbon fiber swing arm lagi yang sebetulnya ini bukan hal baru buat Yamaha itu sendiri. Karena Yamaha telah melakukan tes carbon swing arm tuh sebenarnya udah dari jamannya Maefreg Vinalis dan Valentino Rossi. Dan juga Maefreg Vinalis dan Valentino Rossi juga sudah pernah melakukan pengujian swing arm itu sendiri dan juga pernah menggunakan di balapan. Tapi saat itu tuh kedua pembalap itu belum memiliki kata sepakat bahwa memang carbon fiber swing arm ini lebih bagus daripada aluminium swing arm. Jadi di satu sisi kadang, oh ya ini lebih bagus tapi bilang, oh satu pembalapnya bilang, oh enggak nih lebih bagus yang aluminium gitu. Jadi akhirnya Yamaha sendiri belum melakukan keputusan untuk mana yang lebih baik dan kebanyakan lebih menggunakan si aluminium swing arm tersebut. Juga banyak pengetesan aerodinamik yang mereka lakukan dengan aerodinamik yang baru yang difungsikan untuk, seperti yang tadi saya bilang, untuk menghalau angin. Angin dari luar yang datang untuk membuat motor tersebut tuh bukannya kayak melayang, tapi untuk membuat motor tersebut tuh lebih ke arah bawah, ke arah downforce gitu loh. Nah, dimaksudkan supaya si ban itu tidak banyak willy, tidak banyak willy yang menyebabkan tidak mendapatkan gesekan yang bagus terhadap asfal dan akhirnya tuh membuat motor menjadi tidak mendapatkan percepatan yang diinginkan gitu loh. Itu sebetulnya guna daripada si aerodinamik itu sendiri gitu loh. Nah, untuk Ducati sampai dengan hari ini, dia sampai dengan balapan kemarin di Katulunya, dia tuh baru mengholomogate satu frame. Jadi masih punya kesempatan satu frame lagi untuk diholomogate. Makanya di tes kali ini dia banyak mencoba frame baru yang terlihat lebih langsing. Dan, tapi Ducati sendiri belum yakin apakah ini akan digunakan atau diholomogate untuk dires di saksen ring, ataupun enggak. Jadi pengujian yang dilakukan oleh Ducati kebanyakan menguji si frame ini sendiri. Sedangkan untuk Aprilia, mereka tuh cukup, kayaknya cukup advance di tes kali ini gitu, karena dia itu menggunakan long upracing crest. Jadi di fairingnya dia, dia tuh kasih kayak wing yang panjang gitu. Yang gunanya tuh untuk, yang tadi saya bilang, untuk menekan angin yang datang dari luar itu membuat motor benar-benar mendapatkan tekanan ke bawah atau force down tadi, yang membuat motor akan lebih firm, berada di lintasan, dan enggak banyak willy-willy tadi. Selain itu dia juga, Aprilia juga mencoba seat atau dudukan yang kemarin, apa sih, ya tempat duduknya itu, yang kemarin digunakan, jog-jog ya, yang kemarin digunakan oleh Lorenzo Savadori di Mugello. Itu juga menambahkan wing kecil di sisi belakang dudukan tersebut. Jadi kayaknya dia benar-benar nih si Aprilia nih lebih advance di tes kali ini. Sementara kalau Suzuki dan Honda, mereka juga baru menggunakan satu frame yang sudah di homologate, dan persyaratannya adalah dua frame, jadi mereka sekarang melakukan pengujian terhadap frame tersebut. Lalu apa kata pembalap dari tes yang dijalanin kali ini? Fabio Quartararo mengatakan dia sebetulnya tidak banyak mencoba spare part atau komponen-komponen baru, dia hanya berusaha menemukan setting yang tepat untuk membantu dia di next race nanti di saksen ring. Juga dia melakukan beberapa setting atau set-up di elektroniknya. Selain itu, Fabio juga melakukan perbandingan new swing arm, yang awalnya itu digunakan pada tes di Harris, yang juga sudah dipakai di Mugello, dengan old swing arm, jadi old swing arm itu yang sebelum Harris, sebelum Harris tes. Dan mereka ingin meng-reconfirm kembali bahwa swing arm yang habis tes Harris itu memang benar-benar bagus atau tidak. Dan akhirnya Fabio meng-reconfirm bahwa new swing arm itu memang lebih bagus, walaupun tidak banyak, tapi dia merasa lebih nyaman di motornya. Dan KTM yang membawa dua frame baru, serta membandingkan juga dengan beberapa aerodynamic part, tapi kedua pembalap, yaitu Brad Binder dan Miguel Oliveira, itu mengatakan bahwa mungkin ada baiknya kalau KTM membawa frame di tengah-tengah dari dua frame tersebut, yang artinya pada uji coba ini, sepertinya dua frame itu tidak dianggap bekerja dengan baik oleh dua pembalap tersebut. Jadi mereka masih pengen KTM sedikit mengejas di tengah-tengah antara dua frame yang dibawa. Kalau untuk si Maverick Vinales sendiri, dia mengatakan bahwa feeling terhadap frame baru yang dicoba ini, itu sangat bagus. Jadi dia juga kayak lagi berdiskusi bahwa akan di homologate atau enggak nih frame yang dicoba. Sementara Johan Mir, Johan Mir mengatakan sangat senang dengan improvement motornya, dan juga fairing baru yang dibawa oleh Sejuki, dia memberikan masukan positif. Jadi mereka seperti ini akan menghomologate si frame ini untuk dipergunakan di seaksen ini. Untuk Honda, ini termasuk adalah tim yang banyak banget melakukan lap kemarin, kayak Polo Spargarus sampai melakukan 88 lap untuk mencoba item baru, dan mereka berusaha menemukan direction atau arahan yang tepat untuk pengembangan motornya. Yang kita lihat Honda memang sedikit agak mengalami stuck terhadap pengembangan motornya di tahun ini. Polo juga mencoba new frame yang kemarin sudah dipakai oleh Takana Akagami di balapan katanlu-nya, walaupun enggak lama karena sudah terjatuh di corner satu. Tapi dia merasa bahwa new frame ini bagus, tapi masih harus dilakukan beberapa trial and error lagi lah. Sementara untuk Stephen Braggle, dia juga mengatakan bahwa dia mencoba beberapa hal, termasuk juga si exhaust dengan valve itu dicoba oleh pembalap lainnya. Dan sebagai test rider, dia tidak bisa mengatakan banyak hal, karena mereka masih harus melakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu kalau ditanya, jadi test ini sendiri sebenarnya buat apa sih? Kan motor-motor GP itu sudah cepat-cepat banget. Betul banget. Motor-motor GP sudah cepat-cepat banget, tapi test ini sendiri sebenarnya untuk mencoba menemukan settingan yang tepat, untuk menjadi motor yang tercepat. Karena cepat-cepat banget, belum bisa menang balapan, tetap aja sama aja gitu. Jadi mereka bersahat untuk membuat motor menjadi yang tercepat. Karena yang kita tahu, motor GP ini kan motornya sangat komplek dan juga prototype ya. Jadi kalau prototype baik itu, memang dibuat untuk dapat dimodifikasi hampir di semua sektornya, tapi tetap berpijak pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Dorna. Dan juga si motor prototype ini bisa di setup semuanya, semuanya itu hampir bisa kita setup, kita adjust gitu loh. Jadi dalam test ini, mereka mencoba beberapa setup dengan beberapa komponen baru yang dikombinasikan dengan data-data dari balapan yang sebelumnya untuk membuat motor ini menemukan balancing yang tepat gitu loh. Dari mulai kecepatannya sendiri, dari mulai ketika dia melakukan percepatan di track lurus, terus percepatan di tikungan, terus juga si angin tadi yang membuat motor lebih stabil, force down ke lintasan, itu mereka mencari tahu gitu loh. Karena ketika si pembalap melakukan balapan setiap minggunya, atau pada jadwal yang telah ditentukan itu, balapan-balapannya, itu engineering di kantornya atau di pabrikannya, itu nggak berhenti melakukan pengembangan. Mereka terus mencoba dengan melakukan simulasi-simulasi di komputer dari data-data yang ada, kalau kita tambahin ini gimana, kalau kita kasih komponen yang ini kira-kira kayak gimana gitu. Nah, at the end ketika mereka udah melakukan si uji coba di, gimana di pabrik tersebut gitu lah, itu kan pada akhirnya pembalap yang akan menggunakan di balapan harus mencoba apa yang telah dikembangkan engineer-engineer tersebut, apakah bisa diterapkan di lapangan gitu loh, di lintasan. Karena kan kita tahu ya, setiap sirkuit pasti memiliki dorongan angin yang berbeda gitu. Misalnya kayak framenya Yamaha, pada saat dilakukan uji coba oleh para engineer itu kan di sirkuit di Jepang. Mungkin kan kadar anginnya atau udaranya atau cuacanya saat itu tidak sama dengan cuaca di lintasan gitu loh. Jadi ketika itu firm, belum tentu di lintasan lain juga bagus gitu. Itulah fungsi daripada tes ini sendiri. Yang bagusnya sekarang ini ya, kalau zaman dulu pabrikan yang punya uang banyak tuh bisa ngetes sebanyak yang mereka mau untuk mencoba sih komponen-komponen tersebut gitu loh. Tapi sekarang, nggak sekarang juga sih, udah lama juga Dorna memberikan batasan bahwa sekarang semua tes tuh dibikin sama gitu loh. Jadi tahun ini ada tiga tes setelah balapan, tapi untuk tahun depan tuh hanya akan dibuat dua tes aja gitu loh. Oke, kenapa nggak nyoba komponen pada saat minggu balapan? Nah itulah, minggu balapan itu kan waktunya sangat cepat ya, cuman ada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi para tim itu pada minggu balapan mereka hanya fokus terhadap settingan untuk balapan dengan kondisi sirkuit yang akan melakukan, melangsungkan balapan. Gitu loh. Kalau di tes ini, mereka tuh selain bisa mencoba komponen baru, mereka juga bisa melakukan perubahan radikal pada settingan motor untuk melihat seberapa jauh adjustment yang terjadi kalau settingannya tuh dibikin beda banget gitu loh. Gitu, itu nggak bisa tentunya, nggak mungkin dilakukan pada saat minggu balapan. Gitu. Oke, thank you for listening.